Aksi pencurian ambal di toko laundry Jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang terkam kamera CCTV. Satu dari dua orang pelaku berhasil ditangkap polisi dan terpaksa ditindak tegas lantaran mencoba melawan ketika akan ditangkap. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan kedatangan kedua pelaku sesaat sebelum terjadinya pencurian. Kejadian terjadi pada 21 November 2021 sekira pukul 3 pagi. Berdasarkan rekaman CCTV inilah, petugas satuan reskrim dari unit pendana umum berhasil menangkap satu dari dua orang pelaku. Pelaku Rio Pratama, warga 8 Ulu Jakabaring, ditangkap pada selasa malam. Dalam penangkapan, petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur karena pelaku mencoba melawan ketika diamankan dari tempat persembunyiannya. Dalam aksi pencurian di toko laundry Jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang, pelaku mengambil dua buah ambal yang merupakan milik konsumen toko laundry tersebut. Alpidum berhasil mengamankan satu orang ya, kita jerat pasal 363 KUHP, kita jerat dengan keberatan, dia bersama satu orang temannya, yang kita masih DPO-kan, maka namun bertangkap, masuk ke rumah dengan cara mencongkel, ambil dua buah ambal, ambal yang kayak tiker ya, dan dia langsung dia jual ke daerah Cimbe, hasilnya dia gunakan untuk keperluan dia sehari-hari, 200 ribu hasilnya. Alhamdulillah kita berhasil amankan, dan di tersangka kita proses, untuk kawannya juga kita akan kejar, karena perbuatannya sempat terekam di CCTV dari rumah korban. Saat ini petugas masih memburu satu lagi rekan pelaku yang belum tertangkap, sementara barang bukti telah dijual pelaku ke kawasan Cinde. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Febrianca, PBTV mengabarkan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Terima kasih.